Tak puas gergaji rahang dan potong leher, Lucinta Luna kembali jalani operasi ganti kulit, mohon doanya. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Lucinta Luna kembali mengabarkan kondisi dirinya setelah melakukan serangkaian operasi. Melalui Instagram story-nya, Lucinta Luna terlihat masih berada di rumah sakit. Dalam salah satu postingan Instagram story-nya, Lucinta Luna terlihat sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Lewat postingan itu, artis 33 tahun ini memohon doa agar dirinya lekas pulih. Mohon doanya ya nak, biar ratu kembali sehat lagi, kata Lucinta Luna seperti dikutip dari Instagram story-nya. Rupanya setelah melakukan serangkaian operasi, pelantun lagu Jom Jom Manjolita ini belum juga puas dengan penampilannya. Lucinta Luna mengungkap bahwa dia juga menjalani operasi ganti kulit. Operasi apalagi, tanya netizen melalui DM Instagram yang dijawab langsung oleh Lucinta Luna. Operasi ganti kulit jawab sang artis. Sebagai mana diketahui bahwa sebelumnya Lucinta Luna telah menjalani sejumlah operasi untuk mengubah penampilan. Mulai dari operasi gergaji rahang, potong leher, hingga operasi tulang ekor. Pusing anak-anak pala ratu nih gak bisa abis-abis operasi sana-sini curhatnya. Maunya Saimi Syahini intip wajah Lucinta Luna setelah jalani operasi plastik, sarang dosa. Selegram Lucinta Luna sempat berkeluar-keluar akan menyanyi penyanyi Syahini yang juga istri dari Reino Barat. Oleh karenanya Lucinta Luna pun nekat kembali menjalani operasi plastik di luar negeri. Ini Lucinta Luna pun memamerkan hasil operasi itu ke publik keunggahan diakuri pribadinya. Selegram satu ini mengaku melakukan operasi potong leher di Korea Selatan. Sebelumnya operasi tersebut ia lakukan untuk menghilangkan suara yang disebutnya kodam. Operasi tersebut mengubah bagian tenggorokan atau menghilangkan jahun. Tapi hampir seluruh bagian kepalanya diperban. Rupanya Lucinta Luna atau yang sering diculuki Ratu Salome itu nekat melakukan beberapa operasi plastik seteligus dalam satu waktu. Ratu Salome juga melakukan operasi plastik mengubah bentuk bibirnya. Ia juga memotong bagian rahang serta tulang ekornya. Kini selet 33 tahun itu tengah menjalani masa pemulihan. Lucinta Luna juga membacaukan wajahnya setelah operasi. Ia menunjukkan bagian bibirnya mirip dengan Kim Jisoo alias Jisoo Girl Group Kipo Blatting. Dalam postingannya itu pelantung lagu Bobo dimana ini memperlihatkan bentuk bibir barunya yang merah merona. Kondisi Lucinta Luna berangsur membaik. Lucinta Luna masih tampil dengan balutan perban hingga lehernya. Bahkan wajah Lucinta Luna terlihat masih beka. Namun kini Lucinta Luna sudah bisa menilai makanan. Meskipun makanan tersebut hanya labubur. Tetapi Lucinta Luna masih terlihat berhati-hati saat membuka mulutnya. Untuk makan berbeda dengan sebelumnya, Lucinta Luna terlihat sangat tersiksa. Lantaran layaknya terdapat selang setelah operasi sehingga ia kesulitan. Untuk makan dan juga berjara. Padahal akun TikTok pribadinya Lucinta Luna juga membagikan potret dirinya yang tengah berjoget. Ia terlihat kondisinya sudah baik walaupun wajahnya masih dibalut perban. Tak hanya itu aksi joget kayang yang diunggah di laman Instagramnya berhasil mencuri perhatian. Meski masih dalam balutan perban, namun tak menjadi halangan untuk Lucinta Luna. Untuk bisa berjoget dengan heboh. Sarang dosa beraksi kembali ya na, anak ingat. Gak boleh seperti itu sama Ratu Sembilan Nyawa. Tulis Lucinta Luna dikutip dari Instagram pribadinya. Sejumlah artis TikTok ikut memikirkan komentar di undang tersebut. Mulai Gina Ayubi sampai Hola Fadlan. Ratu ucar at Hola Fadlan. Gak kan apa kabarnya sayang? Ungkap at Gina Ayubi. Mau buat vlog langsung stop dulu. Ngakak tulis at Farid dan Urhan. Harus bisa lebih dari syari ini, Lucinta bertekad ingin merombat bagian tubuhnya lagi. Tak bisa makan bahkan bicara mantan dari personil duo bunga itu dalam potret kondisi yang parah. Lucinta Luna sedang dalam masa pemulihan usai operasi. Dalam unggahan akun at Lucinta Luna Manjalita, Lucinta operasi membuang kodam. Yang pada nanya Ratu habis operasi apa, pemotongan leher pembuangan kodam dan operasi bedah wujud tulisnya. Sebelum operasi dilakukan, Lucinta Luna mengaku sedih karena suaranya tak bisa kembali halus. Aku gak mau karena suara aku gak bisa balik lagi. Masa suaranya kayak kodam, jelas-jelas kodam kayak laki. Jelas-jelas aku bukan laki atau sendirikan ujar Lucinta. Lucinta Luna begitu sedih saat ini harus bersakit-sakit dahulu. Demi memperoleh apa yang diinginkannya. Dia mengaku akan segera berangkat ke Korea Selatan untuk memperbaiki suaranya menjadi halus seperti penyanyi syarini. Aku ingin operasi lagi guys. Aku ingin mengembalikan suara-suara ini supaya kodamnya hilang. Supaya suara kembali seperti suara merdu. Kalau bisa syarini lewat suaranya lanjutnya. Aku rasa ini udah saatnya leher ini akan dipotong. Jadi penindakan potong leher itu akan dikeluarkan dari klik semua yang ada di kerongkongan ini. Aku udah dulu ya mau berangkat ke Korea pungkas Lucinta Luna. Ternyata tujuan Lucinta Luna memotong lehernya adalah untuk memperbaiki suaranya. Bahkan ia bertangkat akan bisa menyanyi istri reino barat. Seperti diketahui syarini merupakan penyanyi Indonesia yang punya karir 10 tahun dalam musik. Dalam postingan tersebut Lucinta Luna berpanggitan dengan suara kodam yang selama ini terkenal saat ia berkata asik. Selama tinggal kodam puas-puasin kalian dengerin suara kodam terakhirku tulis at Lucinta Luna Manjalita. Tentu merombak bagian keburungan pisau bedah bukan pertama kali ini dilakukan Lucinta Luna. Sebelum resmi melakukan operasi Lucinta sempat merasakan kesulitan karena hujatan orang-orang terhadapnya. Ada pun alasan Lucinta Luna melakukan operasi plastik lagi karena tak mau dijadikan sasaran hujatan.